kita beralih di posisi tanaman serting nah jadi buat anda semua ini informasi ya ketika pas pendongkelan usahakan kalau posisi program terbalik itu usahakan pas ketika pemotongan atasnya itu dikasih tanah nah ini kasih tanah biar apa ini sebagian kambium alami ini kambium yang saya pergunakan ya jadi tanah dari pas posisi pendongkelan itu saya memakai kambiumnya pakai tanah biar cepat untuk penutupan nah ini nah ini jadi biar cepat intinya biar cepat untuk penutupan posisi antara batang kalau pakai kalau salep kambium itu terlalu keras dan susah untuk mengeluarkan posisi karakter penutupan posisi batang serut ini mungkin keluar tapi agak lama oke lanjut ini potongin yang kering-keringnya biasanya ini bisa menimbulkan efek jamur dan rumputnya itu harus kuat dalam dongkel usahakan tanah posisi selat-selat ini kita biarkan atau kita jangan dibersihkan yang kering bisa menimbulkan jamur yang kering bisa menimbulkan jamur dan ini untuk perangsangan perakaran ini banyak yang hitung bisa akan potongin jadi biar enggak kemana-mana jamurnya nah dan ini posisi karakternya ya seperti ini dan ada juga yang kelihatannya gosong ya jadi kita harus membuang karena ini bisa menimbulkan efek jamurnya itu kemana-mana ya nah kemudian kita pasahin kalau bisa bawahnya itu dikasih air dan kenapa posisi pas pendongkelan ini enggak posisi tanahnya itu enggak saya buang karena biar cepat untuk perangsangan posisi akar ya ini kalau buat yang lain kalau mau dongkel usahkan tanahnya itu jangan dibersihin ya kalau mau posisi tanamnya itu seperti ini ini terus biasa sengkupnya itu kita basahin ya jadi biar intinya biar lembab jadi kita itu harus benar-benar merawat tanaman serut itu jangan sekedar kita mendongkel terus sudah mau hidup mau kagak kalau ada vitamin enggak apa-apa dikasih vitamin ya ini sudah dibasahin dan kita sungkup kembali oh selamat menikmati oke dan lakukan seterusnya seperti itu ya dan kemungkinan ada yang bertanya itu posisi plastiknya itu belinya itu dimana atau harganya itu berapa yang saya pakai sisi plastiknya itu buat biasanya di toko obat obat padi biasanya ada ini kiloan plastik kiloan buat padi itu ya ya tikusnya enggak enggak makan posisi padi saya belinya plastik itu karena posisinya panjang jadi kita bisa ukur antara posisi tingginya tanaman kita potong saya pakai itu kalau disini 25 ribu ukuran satu kilo banyak mungkin berapa tanaman nasrut jadi murah itu intinya kalau posisi khusus penyungkupan itu sekitar ada 12 12-an yang satu pak harganya sangat mahal itu pun yang jeleknya yang bagusnya juga ada dan bagi saya cuplah plastik ini aja intinya kan biar untuk penyuburan dan untuk menghidupi tanaman serut ini yang penting kita bisa menjaga dan mengontrol posisi tanaman tersebut nah dan seterusnya jadi buat anda semua buat yang baru jangan lupa like komen dan subscribe ya untuk pecinta tanaman serut khususnya apapun permasalahan tanaman serut anda ketika resultasi bertanya tentang permasalahan tanaman serut saya bakal kasih jawabannya oke buat anda semua salam sukses salam satu hobi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh